Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadiratmu Bapak. Dengan penuh kerendahan hati di pagi yang indah ini. Kami datang lagi kepadamu Tuhan, mensyukuri akan segala berkat dan pimpinan Tuhan, penjagaan Tuhan di sepanjang malam tidur kami. Kami boleh bangun di pagi ini, kami boleh merasakan akan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Kami akan melangkah di hari ini, tapi kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan melalui renungan pagi. Biarlah roh kudus dapat menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengarkan sebentar dan pelajari dapat menolong kami. Dapat merobah akan tingkah lagu kami yang belum berkenan di hati Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadikan Tuhan yang terutama di dalam hidup kami. Dan kami boleh bekerja untuk Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Inilah doa dan permohonan yang hambamu bawa, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini, Kamis 25 November 2021. Dengan judul, Kita Harus Terus Memandang Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta alam. Ibrani 12, ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, banyak di antara kaum muda mengeluh karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan besar. Dan mereka mengingini talenta yang dengannya, mereka dapat melakukan beberapa hal yang luar biasa. Tetapi, sementara mereka menghabiskan waktu mereka dengan keinginan yang sia-sia, mereka membuat kegagalan hidup. Mereka mengabaikan kesempatan yang mungkin mereka kembangkan dalam melakukan tindakan kasih di jalan kehidupan di mana kaki mereka ditempatkan. Oh, bahwa sekarang kamu akan mempertimbangkan hal-hal yang membuat engkau damai. Dan mencurahkan kasih sayang, pikiran, waktu, pelayananmu kepada Kristus. Setan memusatkan semua energinya untuk membengkokkan kendak anda kepada kendaknya. Untuk menjadikan anda agennya dalam menentang rencana Kristus. Agar anda dapat menolak untuk membuat Yesus memerintah atas anda. Meskipun anda tahu bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setan akan berusaha untuk menjauhkan anda dari Kristus. Agar anda dapat menjadi agennya dalam menarik orang lain. Dan dengan demikian menggagalkan rencana-rencana Allah. Dia adalah Bapak segala penusta. Dan dia menjalin jaring kebohongan di mana dia mengikatmu dengan tali kebohongan untuk pelayanannya. Semakin cerdas anda, semakin menarik, semakin keras dia bekerja. Sehingga dia bisa membujukmu untuk meletakkan bakatmu di kakinya. Dan membantunya mencapai tujuannya dalam memikat orang lain di bawah panji hitam. Jika dia bisa membuat pikiranmu terpesona, dia akan melakukannya. Paulus bertanya, siapa yang telah menyihirmu supaya kamu tidak mentaati kebenaran? Setan adalah tukang sihir dan dia telah melakukannya. Agar Kristus dapat diusir dari jiwa. Dan bahwa dia sendiri mungkin bisa bertakhtah di sana. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya mohon kepada anda putra dan putri untuk melepaskan diri dari kegiatan si jahat itu. Larilah kepada Yesus sebagai perlindungan anda dan berpegang pada kehidupan kekal. Setiap hari akan ditentukan bahwa anda akan tetap dekat kepada Allah. Mencari kepada Yesus pencipta dan penyempurnaan iman anda. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Visdag Media Ministri. Tuhan memberkati kita semua.